Udah gak bocor lagi teman-teman 0 rupiah ma 0 rupiah Bagaimana caranya mengatasi masin juci yang bocor Tunggu 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 Jangan lupa like dan subscribe ya Untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Oke selamat datang teman-teman Bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmu Bagaimana caranya mengatasi masin juci yang bocor Masin juci Yang bocor air Bagaimana caranya perhatikan baik-baik Masin juci ini dimasukin air Harusnya dia nahan Harusnya dia nahan dia gak keluar air Harusnya normal seperti itu Tapi dia masih bocor Nih bang Nih ngocor aja nih Airnya ngocor Oke Gapet gak bang Artinya ini masin juci bocor air Masin juci ini bocor air Apa yang harus lakukan kalau seperti ini Perhatikan baik-baik Saya akan ngajarin anda pakai jurus yang paling murah dahulu Paling hemat dahulu Yaitu jurus berapa bang Jurus 0 rupiah dahulu Kalau masih bandel baru anda ganti barang yang namanya SIM Nanti saya akan berikan sama anda bagaimana caranya Kita buang dulu Kita buang dulu bang Ini tutupnya teman-teman dibuka Dapet bang Ini biasanya disini ada tutup nih Teman-teman buka dulu tutupnya Buka dulu tutupnya Fokus aja langsung kesini nih Dapet bang bang Ini tinggal dibuter Dibuter ke kiri Atau berlawanan arah jeruk jam Nah dibuter ke kiri Atau berlawanan arah jeruk jam Dapet Tangka pertama yang teman-teman lakukan adalah nih Dibersihin dulu nih Tesmen bang Ini ada kotoran kan Ini kotoran-kotoran ini dibersihkan Dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi Nah disikatin terus dengan menggunakan sikat gigi Nah disikat-sikat dibersihkan dulu ya Pastikan kotoran ini tidak ada yang nongol satupun teman-teman Nah dapet Gak boleh ada kotoran-kotoran sedikitpun yang nongol disini nih Nah anda bersihkan ini Dibersihkan terus-menerus Jangan sampai dia kotor Poin pertama itu Poin yang kedua ini perhatikan bang Ada per ya Ini bentuknya per dapat Nah ini anda harus cek Gak boleh kondisinya sobek teman-teman Nah ini anda cek Kondisinya gak boleh sobek Nah kondisi disini gak boleh sobek Harus benar-benar rapet Ini poin pertama ya teman-teman Anda harus pastikan ini gak boleh sobek Ini harus bersih Poin kedua ini nih Disini teman-teman bersihkan Ini bang Gak ada kotoran bang Ini kotoran ini gak boleh kotor Eh kotoran ini gak boleh kotor Ini gak boleh kotoran Nah ini Kalau kotor ini juga bisa menjadi Penyebab mesin cuci anda Jadi gak bisa nahan air Nah ini bocor disini nih Nah kotor ya bang teguk Eh bang turun Eh bang rindu Nah ini dibersihkan Gak boleh kotor ya teman-teman Kalau kotor ini nanti Bisa menyebabkan mesin cuci nya Jadi gak bisa nahan air Ini harus bersih Bersih dari kotoran Bersih dari Koin-koin yang nongol Nah ini cara ngebersihnya Kayak gini nih teman-teman Teman-teman siram dari atas Pakai gayung Nah disini nih bang Abang Nah ini Silam pakai gayung Nah tahan Nah tuh Nanti kotorannya keluar Di gini kita aja bang Nah tuh Nanti kotorannya keluar Oh bang 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 Bersihkan dulu Nah nih Ini harus bersih ya teman-teman Dari koin-koin yang pada nongol Dari kotoran-kotoran yang pada nongol Ini harus bersih Gak boleh kotor Siram lagi bang Di gini kita ya bang Nah Nah tuh Oh kotorannya harus bersih ya Gak boleh pada nongol nih Kalau kotoran-kotorannya nongol Nanti bisa menjadi penghambat Ya Jadi masin-usinnya bocor mulu dia Oke Siram lagi bang Kita bersihkan lagi Dikit-dikit aja bang Oke Nah seperti itu ya teman-teman Gak boleh ada kotoran Saatnya bagaimana masanya Kalau udah bersih Kalau udah bersih tinggal dipasang lagi coy Nah Kalau udah bersih Tinggal dipasang lagi Setelah semula Nah Pasang lagi setelah semula Nah kayak gini aja teman-teman Ini sangat-sangat gampang Nah Seperti ini Dapat Tekan T-t-t-t-t Pairnya jangan sampai lepas T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Puter ke kanan Puter ke kanan Atau searah jarum jam Dapat Oke Ini sangat-sangat gampang Sangat-sangat mudah Andai tatum Bantu anda untuk hemat Puter Oke Nah Setelah seperti ini Coba kita akan tes Apakah setelah disi air oleh bang rindu Dia masih bocor atau tidak Perhatikan baik-baik Masuk Oke Nah dimasukkan air T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t mudah nuruk dia masih dibocor tuntas teman-teman sangat mudah ya sangat mudah dan seakin teman-teman bisa mengerjakan secara mandri tapi kalau misalnya masih bandel abis itu satu nah kalau misalnya masih bandel baru diganti bagian ini namanya adalah sil pembuangan atau sil dan gua teman-teman yang yang ingin tahu bengkai nyata Tom ketika di Google map andre Tatum